Terima kasih telah menonton! Sebenarnya kalau mereka mengambil Granger, Gashen atau mereka lebih? Link! Double Assassin! Oke. Pertama sendiri, Double Assassin dari sisi Bigatron kali ini, Bigatron Alpha. Dengan melawan satu Marshman yang kita tahu juga Cloud, walaupun Marshman di meta sekarang lagi OP banget, emang butuh sedikit waktu juga untuk mendapatkan itemnya. Ya, dan makanya dari tim Bigatron Alpha mereka langsung mengantisipasi dengan mengamani dua Assassin di early game. Itu mungkin lebih prefer untuk melakukan pressure ke arah seorang Cloud, mungkin ya menurutku ya. Oke. Oke. Dari Abed lebih suka draftnya siapa? Untuk game yang pertama kali ini ya? Ya. Oke. Aku sempat lihat. Dua Assassin? Aku suka Belerik sih. Suka Belerik? Aku suka Belerik sih. Suka Belerik berarti di sisi dua Assassin dari tim Bigatron ya? Yes. Oke. Kita akan bersiap-siap untuk maju ke dalam gamenya. Tapi sebelum itu Bigatron Alpha, mana suaranya? Nah, Onyx Esports mana suaranya? Wah, luar biasa banget ini. Yes, yes, yes. Energi yang sangat-sangat membara. Dan kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn kali ini. Itu di game pertama dari Best of 3 Series. Yes, match jump pertama dari mimpi pertama hari yang kedua antara tim Monik Esports versus Bigatron Alpha. Yes. Yato Wonder langsung saja mulai diperebutkan sepertinya langsung. Hampir saja ya. Yes, masih. Dilasir. Tapi emang Little Wonder ini, Little Grass ini benar-benar sangat berpengaruh dalam masalah ketika melakukan dapatkan buff atau akan permainan agresif terhadap musuh gitu kan. Dengan kill dan juga tambahan TXC berserta tambahan gaunt ketika diambil itu jadi keuntungan tersegiri ya sih untuk mengambil seorang Little Wonder. Yes, dan ternyata, oh ternyata Anissa bakal jadi sideline ya. Oke. Di mana sekali ini. Karena tadi pertama aku pikir gara-gara cuma ada Hell Card, Hell Card-nya lebih bagus berlain di mid. Cuma karena kehadiran seorang Link. Link, ya. Link dengan roaming-nya, ya rotasinya jauh lebih cepat kan dibandingkan dengan seorang Hell Card. Oke. Jadi lebih bagus ditaruh di arah mid. Yes, ada sedikit invasi sepertinya di arah tengah. Uh, cukup sakit tapi Longkop. Tersisa sedikit darahnya dan hampir saja ter-take down. Dari Long ada yang mati. Tapi agak sedikit berbahaya. Pergerakannya agak sedikit riskan tadi ya dari teman-teman Onyx Esports. Ternyata memang itu agresif yang dilakukan oleh tim Bigiatron Alpha dengan tiga orang yang bergerak langsung ke arah tim Onyx Esports. Nah, selesai nanti di sini adalah dua hero yang benar-benar bagus banget dalam masalah roaming-nya dari tim Bigiatron Alpha. Yakni adalah parts-nya dengan wish-by-wing ya. Dan juga dari seorang Link-nya sendiri dengan lompatan tembok-nya ya. Yes. Nah, roaming-nya ini yang siapa bisa nahan sih? Oke, gak bisa lah hero konek karena seorang Dreams. Tapi diri itu ternyata crap-nya yang bakal diperebutkan seperti dua lawan tiga. Tapi onyx agak sedikit kesusahan karena kalah jumlah orangnya ya. Dua lawan tiga. Kalau stacker memaksa agak sedikit kesusahan. Tapi di arah bawah Bravo dengan misilnya cukup mengganggu juga. Berhasil di Bloodbath stun konek ke arah seorang Bravo. Tapi gak bakal dilanjutin sih. Karena dari seorang Ultimis lebih prefer buat sedaya mempertahankan bottom turret-nya terlebih dahulu. Tapi terjadi bonus flat sepertinya. Rasul di tank down tapi di arah bawah. Terjadi kayak yang wild charge juga nih kalau seorang Lord Goff mengincer ke arah seorang Brunch langsung. Melompat di tembok-tembok. Tapi datang seorang Rian. Ada blessing duet. One more hit. Secure the kill. Berhasil. Berhasil. Dihilangkan. But meanwhile dia toplay. Ada petrify juga. Lihat. Zaman Force. Tronades juga. Psyco dan juga rasda 5 berhasil. Sehat walau fiat. Betul sekali. Wow. Well, well, well. Tapi tadi benar-benar ya dia punya blazing duet. Dia tahu posisinya link itu ada di posisi sebelah mana. Susah banget untuk dijangkau dan itu. Dan itu adalah salah satu hero yang bagus banget sih kalau menurut aku pribadi untuk nyari link-nya gitu. Iya. Aku gak kepikiran sebelumnya. Cuman kalau kalian lihat yang dilakukan Rian kali ini, link bakal jadi sedikit susah bergerak ketika dia pengen escape dari kondisi yang tidak begitu mengenakan seperti tadi gitu. Iya, suju banget sih. Dan emang keputusannya tepat banget dari seorang Rian ya. Itu kayak blazing duetnya langsung connect walaupun linknya udah kayaknya dia berusaha ngumpet di dalam tembok tadi area turtle ya. Iya, makanya kan jadinya gak begitu mengenakan gitu loh untuk seorang link untuk escape dari sana. Tapi sisi lain juga kita lihat sebenarnya Carmilla versus dengan Jowhead di sisi bawah. Apa ya, Jowheadnya pun agak sedikit sulit dengan skill pertama dari seorang Carmilla yang emang gampang banget untuk ngambil lifestyle-nya gitu loh. Iya, dapet regen juga dengan... Betul. Benar-benar Crimson Flower-nya sih. Betul. Itu bakal menjadi sangat terakutkan apalagi buat tipe-tipe hero milih. Jadi bakal langsung tersedot ya. Betul. Dan juga Serena, ini sebenarnya Serena jadi salah satu hero yang bisa menakut-nakutin keberadaan dari seorang Parsha. Parsha kan kalau kita tahu feeder ice track dia ngebuat dia jadi immobilize gitu loh. Sedangkan ada abisal arrow-nya ini benar-benar mengganggu pergerakan Parsha jadi feeder dia harus ngelepasin atau dia terpaksa menerima arrow yang kelahara dia gitu. Makanya itu penting banget sih apa kayak dia mancing dulu abisal arrow dipop up langsung ngeluarin feather ice track-nya. Ya bisa seperti itu sih. Ya bisa aman dan damage-nya dikeluarkan dengan sejahtera banget. Dan kalau kita sadari juga disini dari tim Onyx tidak ada mengambil attribution sama sekali. Bahkan 165 disitu lebih fokus untuk mendapatkan purify gitu loh. Dan ini bahkan dari tim Bigger Alpha ya, semuanya berbeda ya. Berbeda, betul. Rapidless, Petrie, Petrie 5, Flameshot ya. Sebenarnya Flameshot itu memang jadi apa ya, spell yang paling mutakhir kali ya buat seorang Parsha. Oke. Tapi yang bawah datang lontok wacak langsung dengan begitu cepat out of nowhere. Backup yang sangat luar biasa banget langsung disadari. Itu benar-benar kayak udah ada koneksi kayak oke kita bakal ngincer bawah langsung lontok. Langsung wild charge juga gitu. Yes, langsung nge-backup dengan sangat cepat. Responnya cepet banget sih dari seorang lontok. Oh liat lontok langsung terkena saja dari seorang lontok juga. Tapi sementara itu Saiko berhasil membalaskan. Dendamnya ya disitu ya. Wah, tapi disini jadi keuntungan untuk tim Onyx sendiri gara-gara turtle-nya disini udah mulai dipoke dan hampir didapatkan bahkan. Dan turtle-nya disitu berhasil diambil sama Drian. Wah, tapi arrow-nya dan feeder Airstrack-nya benar-benar seperti yang kita bilang gitu loh. Udah feeder Airstrack dibuka oke arrow datang. Iya, itu dia emang jadi harus diwaspardai banget ya. Iya, benar. Oke di arah atas. Oh liat dancing duet dari seorang Drian mengincar ke arah seorang Anissa. One more hit. Berhasil ditumpangkan tapi Brass mencoba untuk escape. Tapi datang power of nature dari seorang Lord Gob mencoba untuk mengincar. Tetapi ternyata masih sehat Walafiat dari seorang Brass. Hampir saja dia. Dan Brass-nya masih bisa untuk escape. Udah menyelesaikan Raptor Masjid kali ini bakal bergerak langsung ke arah Endless Battle. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Hellcarts bakal langsung ke arah Blade of Despair sepertinya ya. Betul. Well, well, well. Kami. Bakal dikontes sepertinya oleh tim Onyx. Liat berang juga Walchard. Wrath of Dirac nanti orang langsung. Temples of Frey juga butuh untuk mundur. Tapi ternyata dari seorang Belerick-nya. Ternyata yang harus direlakan. Ini kerugian lu luar biasa besar untuk Bigatron Alpha. Mereka kehilangan satu pemain QYY di situ. Tampak dalam blue box tapi di sisi atas. Kita lihat kali ini. Let's go. Zaman Force. Don't know death. Cyclo Vision juga. Tapi datang malah bantuan juga. Lord Gob ada tembok. Berusaha untuk menjadi burung dan berhasil dapetin top turret dari tim Bigatron Alpha. Tapi 281. Where are you going dreams? You cannot going anywhere. Where? Langsung saja. Wow. Permainan yang sangat luar biasa di situ dari seorang Raz Dalima ditambahkan dengan seorang Lord Gob. Gitu loh. Kayak mereka punya sinkronasi yang bareng-bareng gitu. Liat ya. Sebenarnya satu kill udah dapetin. Dan langsung di backup sama Lord Gob di sini. Posisinya udah yang kayak oke kita dapetin turret aja coba untuk balik. Tapi di sini dreams juga yang kayak gue mau gerak ke arah mana dan mau kabur ke arah mana. Wings by wings itu dipakai untuk ngetem ngambil ke arah sana. Dan Wild Shamsa benar-benar cantik sih. Oh, tapi di dalam tengah lihat. Sejadi pertikaian dari seorang Brands. Langsung saja di pick off ya. Ini linknya benar-benar gak dikasih apa-apa. Gak dikasih blue buff. Gak dikasih farming. Levelnya baru level 9. Wih deh. Psycho. Bapak teguh. Wih itu connect ke angkasa ya menuju langit itunya. Recallnya ya. Dan diusir dengan finger ice leg di sana ya. Minggir lu, minggir bro. Minggir. Iya, iya, iya. Wih deh. Liat. Pakainya stikernya stiker udil ya. Wah, luar biasa Pak. Sekali ya. Iya, tapi teman-teman dari Biggeron Alpha. Seperti yang aku bilang tadi gitu. Mereka gak dikasih space sendiri sama sekali. Karena teman-teman dari tim Onyx Esports. Dengan adanya seorang Selena. Ini menghantui banget pergerakan dari tim Biggeron Alpha gitu loh. Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Diketahui posisinya dimana. Terus juga seorang Lord Goff yang jalan-jalan terus gitu kan. Dan pede banget. Karena memang punya power of nature. Dan ditambah sekarang dia punya immortality. Oke, sementara ini di arah bawah. Linknya bakal dikejar. Datang dancing wet. Dua orang langsung kena. Tapi brush. Gak bisa lagi kabur. Karena udah bener-bener di lockdown pergerakannya. Udah gak bisa dia lupa opat-opat kartu ya. Iya. Sementara ini Red Buff juga bakal diinvasi sepertinya. Anissa berusaha buat nge-secure. Ada Dark Knight Fall. Bakal di jepit. Datang zaman force. Chrono Dash juga. Tapi gak bakal dikommit. Karena terlalu berbahaya juga. Deket arturnya tapi lihat demian dari seorang Dian. Tuhan. Bravo. Sangat tersakiti hatinya. Oh my god. Udah raya juga tersakiti ya. Damage dari Drian bener-bener udah sakit banget. Syncrovision dari Rasda 5 juga gak kalah sakitnya kali ini. Win of Nature bahkan sudah diselesaikan sama Drian kali ini. Well. Perbedaan level yang cukup signifikan juga menjadi salah satu problem kalau bertaku pribadi. Wow. Burungnya keluar masih bisa selama ternyata ya. Keluar pep soalnya kalau gak keluar pep bisa itu. Bisa diincer itu. Ya memang. Cuman blazing duetnya terlalu sakit itu bahkan cuma kena beberapa tembakan aja udah langsung kena setengah HP dari seorang parsia sendiri. Udah free-free banget gitu ya. Betul. Dan mereka sekarang cuma bisa didiemin di dalam base-nya dan mencoba untuk nyari momentum. Kalau mereka berhasil dapetin momentum mungkin di Greton Alpha bisa dapetkan kesempatan. Tapi kalau tim Onyx bener-bener ngasih pressure terus-terusan. Buff gak dikasih, janggul gak dikasih. Didiemin di dalam base-nya itu bisa jadi salah satu malapetaka juga. Cuman harus ingat posisi dari Feeder Airstrike. Karena dari game-game kemarin kita lihat posisi Feeder Airstrike itu cepet banget gak clear Lord. Cepet banget gak clear Minion. Dan ditambah cooldown dari Feeder Airstrike itu sendiri cukup cepat gitu loh. Dan itu bisa di-spam terus-terusan. Itu aja sih yang harus dikhawatirkan sama temen-temen dari Onyx nantinya. Kalau istilahnya mau masalahin teamfight ya. Sementara ini Lord juga langsung di secure. Oh, lihat. Dreams langsung saja ditangkap. Langsung di basmi ya? Langsung di basmi. Gak bisa kabur burungnya. Gak bisa kabur kemana-mana langsung di basmi disitu burung terbang. Dari seorang Farsha. Agak sikit susah disini. Bener-bener gak dikasih roaming sama sekali. Padahal kita berpikir Link dan juga Farsha. Hero nya bakal enak banget nih. Roaming atas, roaming bawah gitu. Tapi gak terjadi sama sekali gara-gara pergerakan dari seorang psycho dari early. Tapi gini, kalau mereka mau maksain teamfight mungkin agak kesusahan ya. Untuk teamfight gitu kenapa. Tapi kalau mereka mau maksa main semak-semak. Kayak mencuri cara core ini. Mungkin dengan adanya dua assassin ini bisa jadi efek nih. Tapi permasalahannya damage out pun. Plus dan udah punya wind of nature. Jadi dia udah mengantisipasi dengan sangat tepat tapi. Lihat Lord Goff langsung saja blazing wet. Wombu-wombu. Samang Force. Grenoades juga. Deviant Wars. Tempah sobrain. Double kill. Diamankan oleh seorang Rian. Top Tour yang juga bakal langsung didapatkan. Sementara ini juga di arah tengah. Manfa basa-basi. Langsung diperebutkan. Langsung dikejar. Tapi Saiko. Apakah bakal ngedive in? Bakal ditunggu, ditungguin. Tapi sementara ini masih ada fitur. Ice Strike dari seorang Parsha. Bakal didive in. Tapi Lian. Lian. Berfokus ke arah basenya. Masih diincer. Dan game yang pertama. Diamankan oleh tim Monique Esports. Sampai jumpa di video selanjutnya.